Assalamualaikum teman-teman semua, ikutin kegiatan aku yuk Siapa yang gak asing sama jalan satu ini? Orang Purwokerto pasti udah gak asing nih sama jalan satu ini Lucu banget ya, ada ukiran di sepanjang jalannya By the way, ini pertama kalinya aku main ke Purwokerto loh Rencananya aku bakal nginep sehari disini Kebetulan ada saudara aku yang mau wisudaan disini Pokoknya ikutin terus kegiatan aku ya Eh, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya Terima kasih banyak Kita udah sampai di tempat penginapannya nih Kebetulan hotelnya itu terletak di pusat kota Jadi lumayan gampang nyarinya Namanya Aron Hotel Karena sekarang udah malen Jadi let's go, kita langsung aja ke lobby ya Lobby hotelnya tuh menurut aku Dia tuh sederhana, homie banget, adem, dan lucu Kesan pertama aku saat pertama kali masuk kesini tuh rasanya tuh nyaman Hotel ini tuh kayak memanfaatkan ventilasi Seperti banyak pintu, jendela Jadi adem gitu Kayak yang udara yang masuk tuh semuanya tuh dari angin Jadi bukan full AC kayak di hotel seperti biasanya ya Tempat parkirnya juga luas Tepat berada di depan lobby dan restonya Nah, karena sebelumnya kita tuh udah booking online Jadi gampang pas sampe tinggal langsung check in aja Kayaknya suami aku udah selesai nih Oke, kita mau menuju ke kamar kita Kebetulan kita tuh dapet nomor 115 Kalian penasaran gak sama dalemnya? Aku juga penasaran banget nih Coba kita hitung ya Satu Dua 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata disini ada musola ya teman-teman terus ada banyak tempat duduk di sebuah ruangan terbuka mungkin kalau kalian mau adain acara bisa disini ya nah hotel ini tuh modelnya melebar ya jadi cuma satu lantai aja tapi luas ada banyak kamar beserta terasnya masing-masing pokoknya recommended banget buat kalian yang lagi cari rekomendasi hotel di Purwokerto karena acara wisudaannya juga besok jadi sekarang kita juga gak ada kerjaan apa-apa kita santai-santai aja ini suami aku juga lagi santai di teras kebetulan bocil-bocil juga lagi ada di kamar saudara aku ya lagi main oke sekarang aku mau masuk kamar aku mau liatin menu-menu yang ada disini ya teman-teman jadi aku baca-baca tuh katanya dulunya disini namanya hotel Borobudur cuma sekarang tuh ganti nama jadi Aaron Hotel nah di pojok kamar kita itu tuh ada kayak telepon model lama gitu tapi lucu banget warnanya kayak warna telur asin nah disini ada buku menunya juga dan aku mau kasih lihat menu-menu apa aja yang ada disini untuk makanannya sih menurut aku lumayan lengkap ya teman-teman dari yang udang-udang, ikan-ikan, daging-daging, sayur-sayur minumannya juga dari yang dingin sampai yang panas pokoknya disini lengkap dan untuk harganya ya namanya di hotel jadi ya lumayan mahal menurut aku ya teman-teman tapi wajar sih kalau di hotel kan kita gak perlu keluar hotel ya jadi tinggal calling aja tinggal telepon aja nanti bakal diantar good morning teman-teman semua selamat pagi alhamdulillah aku udah istirahat udah tidur nyenyak sekarang waktunya aku mau sarapan dulu ya teman-teman sebelum ke acara wisuda karena letak hotelnya gak di samping jalan raya banget jadi pagi-pagi juga masih adem gitu ya teman-teman gak berisik sama suara kendaraan nah disini aku udah mulai masuk di restonya pas kalian masuk kalian bakal disambut dengan banyak cangkir kayak gini jadi ini bagian kalian misal mau bikin teh anget atau kopi panas juga bisa ataupun pengen roti bakar gitu juga ada disini ya teman-teman oke kita pindah ke tempat lain disini ada bubur jadi ini tuh ada buburnya juga ada sotonya juga kalian bisa tinggal pilih mau yang mana terus disini juga ada jajanan nah kalau untuk jajanannya gak terlalu lengkap sih cuma ada gorengan terus tela terus juga buah nah karena sekarang kita udah gugup jadi aku mau langsung minta suami aku ambilin makanannya karena kebetulan aku tuh ini sambil gendong ade Aisyah ya teman-teman jadi lumayan repot kalau aku ambil sendiri nah untuk makanan utamanya kalian bisa pilih mau nasi putih atau nasi goreng nah karena aku udah sering pagi-pagi makan nasi putih jadi aku pilih nasi goreng aja terus selanjutnya disini ada sayur disini kayak ada capcah ya teman-teman lengkap dengan baso-basonya terus disampingnya ini ada mie goreng untuk menu-nya sih menurut aku ini biasa aja ya teman-teman gak yang meluk-meluk gitu kayak gak ada daging-dagingnya jadi biasa ya mungkin karena harga hotelnya juga menurut aku sangat-sangat terjangkau dengan menu yang kayak gini udah worth it sih ini juga ada ayam dibikin kristi gitu terus ada sayur pakcoy nah ini menu kita tau lupa juga disini suami aku ambil jajanannya tapi disini aku gak ambil banyak-banyak ya aku cuma barengan aja sama suami disini aku ambil gorengan terus juga ada ubi sama buah gitu ya nah untuk anak-anak aku aku bikinin aja roti panggang gini ya roti bakar atau roti panggang ini jadi aku kasihin selai sama margarin aja gitu kebetulan disini aku dibantuin juga sama mbak-mbaknya jadi udah deh tinggal tunggu aja nah ini suami aku lagi mau siapin teh panas sama kopi panasnya oh iya buat kalian yang pengen nambah kalian bisa banget nambah kalian tinggal ambil-ambil aja yang penting kalian belum keluar dari ruangan ini ya temen-temen selamat menikmati oh iya karena saudara aku itu udah check out karena dia udah wisudaan dan pulangnya itu lebih dari jam 12 jadi ini kamarnya udah dikosongin ya temen-temen nah ini aku mau kasih liat ke kalian jadi saudara aku itu tuh ada 3 orang makanya dia pesen ekstra 1 bed lagi nanti kalian bisa tambahin uangnya itu tinggal nambah 150 ribu kalian udah dapet 1 kasur gitu sama tambahan 1 sarapan ya temen-temen nah untuk tampilannya tuh kayak gini jadi kalian bakal dapet 3 kasur kayak gini kalau untuk di kamar aku kan itu 2 karena aku cuma 2 orang ya nah kalau di saudara aku ini dia tambah 1 kasur lagi jadi bisa ya temen-temen misalnya kalian pengen pesen kayak gini tinggal ngomong aja sama resepsionisnya dan untuk tatanan kamarnya itu sama persis sama di kamar aku ya temen-temen diseluruh sini ada tv dan tv-nya itu gak terlalu besar dan gak terlalu kecil terus lengkap dengan alat buat pemanas airnya jadi misalnya kalian buat bawa anak kecil mau bikin susu atau teh bisa juga nah disini tuh sebenernya ada gula sama kopi gitu ya temen-temen sama ada gelasnya cuma karena ini udah diminum jadi udah gak ada nah disini juga ada tempat buat pakaian naruh pakaian, sandal terus juga ada 1 cermin besar buat kalian misalnya mau OT dia disini bisa banget dan untuk pencahayaan lampunya juga disini bagus ya temen-temen dan disini lengkap dengan arah kiblatnya jadi misalnya kalian mau sholat di kamar juga bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati